Sampai jumpa di video selanjutnya Berhati-hatilah kamu terhadap mereka Dan jika kamu memaafkan Dan tidak memarahi serta mengampuni mereka Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu Hanyalah cobaan bagimu Di sisi Allah lah pahala yang besar Quran Surat At-Takhabun 14.15 Ani Kok duitnya diambil? Buat bayar cicilan baju Gue harus nyicam sama Pak Minah Mau bayar besok Kemarin kan aku udah ngasih Uang segitu ya gak cukup lah Kapan sih kamu ngerasa cukup? Uang itu kan buat besok aku makan siang Yaudah besok puasa Uang segitu disuruh ngirit Eh Tok Dengar ya Tok ya Zaman gini semua itu mahal Makanya kerja yang bener Jangan males-malesan Biar pulangnya banyak bau duit Bu Indun beli TV baru Sialan Mana lebih besar lagi dari TV gue Ini mas Kadar untuk beli rokok Iya makasih ya mas ya Mas Mas Ada yang bisa saya bantu ibu? TV yang di rumah ibu itu berapa in sih? 21 in ibu Ada apa ibu? Kalau gitu saya juga mau pesan deh mas Saya mau pesan yang lebih besar dari TV-nya ibu itu Saya pesan 29 inch Karena saya mau ganti mas TV saya yang di rumah kecil Gak puas nontonnya Oh iya ini ada brosurnya ibu silahkan lihat dulu Nanti kalau cocok ibu pesan Yang ini bagus nih mas Modelnya mas Oh iya ibu memang model terbaru itu ibu Iya Kalau yang itu sih mas Jelek udah kuno mas Nih ini keren nih mas Tapi untuk kepastiannya Saya akan telepon mas kembali ya Terima kasih ibu selamat siang Terima kasih Ya Allah Sepi banget hari ini Saya cuma dapat segini Aduh pusing deh pahla Pasti sampai rumah istri saya marah-marah Gue juga nih tok Setiap hari gue Nyetor ke Pak Haji Mepet mulu Bang Berapapun dibawa pulang Itu harus disyukuri Itu namanya rejeki Di zaman susah begini Masih untung bisa makan Apapun Masabar ya Andi Kakak juga lapar Assalamualaikum Bapak Bapak lapar Loh Memangnya Kalian belum makan Belum pak Ibu dari tadi sore Belum pulang Dan disini juga gak ada makanan Astagfirullahaladzim Altyazı M.K. Altyazı M.K. Selamat menikmati Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Bapak kalau gak percaya Ini ada tangan terimanya Silahkan Bapak lihat dulu TV gue datang Pokoknya saya gak mau tahu Bawa TV ini pergi Dan pesanan saya batalkan Eh Jangan dibatalkan Ini karena aku udah DP Angus nanti uangnya Kamu gimana sih Kalau ada apa-apa Kamu ngomong dong Emangnya kalau bilang Bakal kamu beliin Enggak kan Ini kan barang mewah Juga TV di rumah kita Masih bagus bu Payah loh Gitu aja udah puas Gimana mau maju Ya dong TV kita Kecil 14 inch Pusing nontonnya Tapi kita gak akan Sanggup menjicilnya bu Enggak kok Cuma 400 ribu Gak mahal kan Yaudah Yuk Masukin ke dalam Iya 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 Beli Keliatannya suntuk sekali bang Capek Atisha Punya istri gak baik Boro-boro bantuin suami Cari uang Murus anak aja Dia gak becus Pernah suatu saat Anak-anak laparan di rumah Sementara dia Asik keluyuran keluar Setiap saya pulang kerja Dalam keadaan capek Bukannya disuguhin Kopi Atau makanan kecil Malah cembetut Dan diomelin Sabar bang Sabar Udah gue bilangin Kalau jadi suami Itu jangan takut sama Bini Hah Malah entah akibatnya jadi Lu diinjek-injek sama Bini Bang Saya tuh bukan takut sama Bini Tapi Ya Saya gak mau aja ribut Sekarang gini Kalau lu mau gak ribut Lu cerein aja Bini lo Lu ganti yang baru Kalau gak inget anak-anak Sudah dari dulu saya tinggal Bang Ini Saya titip untuk anak-anak ya Gak usah ya Terima kasih Gak apa-apa bang Saya ikhlas Terima kasih Ibu hati Mambus gue Aduhnya nak malah tidur lagi Bangun Cepet bangun Bilang sama Ibu hati di depan Kalau Ibu lagi gak ada ya Anik Anik Kialan dia tahu kayaknya Kalau gue dateng lagi nih Bilang sama Ibu hati Ibu lagi ke pasar Tapi katanya Bapak Gak boleh bohong Bohong itu kan dosa Bu Ayo cepat Kalau kamu nolak Ibu gak kasih makan kamu Ayo Cepet Ayo cepat Ibu lo mana Lagi pergi ke pasar Bu Ke pasar Bohong lo ya Mana Ibu lo Suruh keluar Tapi Tapi Beneran kok Ibu lagi pergi ke pasar Alasan Ibu lo ngambil barang Kagak mau bayar Nih ya Tiga bulan udah nolak Alasan aja Cuma gue marah sama lo Silang sama Ibu lo ya Kalau besok dia gagal membayar hutangnya Barang-barangnya aku tarik Kulkas Komple gas Mesin cuci Paham lo Kasih tahu ya Gimana Ibu Wati udah pergi Udah Ibu Lu lu lapar Bu Ibu gak masak Terus kita makan apa dong Eh Tapi segini mana cukup Bu Yaudah Beli satu bagi berdua Tapi ingat ya Setelah makan Jangan kemana-mana Ibu mau pergi Ngerti kamu Udah Hari ini sepi banget ya Mana meriang lagi badan Hei Ibu lo mana Saya gak tahu Bu Gak tahu Gak tahu Ke pasar ya Belum pulang Saya gak tahu Eh Alasan aja lo Sek bener lo Kecil juga Ada apa ya Bu Kebeneran abang nongol Bang Nih ya Kita dateng kemari nih Mau nagih Ami bininya abang Udah tiga bulan Kagak nyicil Bayaran utangnya Bagaimana sih Kalau ditagi aja Ntar aja Ntar aja Begitu mulu Pokoknya begini bang ya Kalau nyari Kagak dibayar juga Cicilan Gue angkut semua barang-barangnya Kalau ibu memang mau ambil Ambil aja barang itu Tahu saya juga gak bisa Bayar cicilannya Bu Hah Diambil Bang Bapakmu udah pulang Ya Bu Tumben Lagi sakit Dasar pemalas Jam segini udah pulang Maunya tidur-tiduran aja Kamu aja keras Hah Hah Kumpur gasku Kulkasku Rasku kargung Pada kemana Siapa yang ngambil Bu Saya mengembalikan Ketukang kredit Kamu Lancang sekali Kamu ya Saya gak kuat lagi Untuk bayar cicilannya Bu Kalau nurtin kamu Kita gak bakal Punya barang-barang itu Kalau kita gak maksa Hidup kita juga berubah Ngerti kamu Ibu tau sendirikan Penghasilan saya berapa Untuk makan aja Kita udah pas-pasan Belum lagi hobi ibu Yang tukang belanja Beli ini beli itu Hah Aku bosen Aku nyesel dengan lomboran kamu Aku nyesel kawal dengan kamu Awas Mekan Agur semua barang-barang kamu Terus pergi dari sini Apa-apa ini Bu Kena cerak Astagfirullahaladzim Kamu serius Ya aku serius Kena cerak Sekarang pergi Bawa barang-barang kamu itu Cepat sekarang Ayo pergi cepat Pergi sekarang Bu Ayo cepat Pergi kamu dari sini Aku pusat sama kamu Pergi cepat Bapa Pergi kamu dari sini Istri Farbu Udah cepat pergi Bapa Bapa Cepat pergi Cepat pergi Lalu Adik Sikit kamu Sikit Kenapa yang menyebabkan kamu Bila dikit belak kamu Ani Jangan kejam kamu Apa kamu Kamu gak punya bapa Di rumah ini Semua punya aku Anak-anak itu juga punya aku Sekarang pergi dari sini Pergi 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 Bapa 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 Aku selama ini Mengalah demi anak-anak Sekian tahun Aku menikah Tapi aku gak bisa Merubah sifatnya Ibarat Kiring yang udah retak Yang mau ditambah juga Percuma Sekarang Mendingan kita Nyari kontrakan kamu aja yuk Ke dekat terminal Nanti kalau gak dapet Baru malam ini Kamu bisa tidur sini Gimana Terima kasih bang Mulai hari ini Aku bakal hidup sendirian Menghidupi anak-anak siangan itu Tanpa pekerjaan Aduh Gimana ya Bagaimana aku bisa Mendapatkan duit Dan pasti besok Ibu Enda itu Nageh utang lagi Aduh Kalau tiap hari Gak pegang duit Apalama barang-barang Di rumah sini Habis aku jualin Tapi Tapi kerja apaan Yes Gua tahu Cara mendapatkan pekerjaan Yang gampang Dan duitnya lumayan Eh Eh Aduh Abang yang bener dong Basah nih Aduh maaf nih Maaf maaf Mau nyari siapa nih Nyari Bang Sanip Nyari gue Emang laki lu kemana Ke laut Udah deh Gak usah diomongin Maus Terus Nanyain apa dong Bang Ntar Pulangnya Mau jalan gak Ya Tergantung Kalau lu mau diajak jalan ya Gua gak pulang Bener nih Nanti kalau Ketahuan sama Istrinya Bang Sanip Gimana dong Tenang aja Tenang Gua lagi pujangan nih Biasa Bini gue sama anak-anak Lagi pulang kampung Aduh Udah Seminggu nih Bobo sendirian Mana musim hujan Dingin Kalau Bang Sanip mau Mulai malam ini Bang Sanip pasti Gak bakal sekendirian Dan kedinginan Mau gak Yang bener loh Ayo Ayo Kalau tiap malam terus Dapat duit begini sih Gue bakalan bisa kaya Sekarang gue bebas Berkencan sama siapa aja Akhirnya Setelah sekian tahun Gua ngincerni perempuan Baru malam ini Gue bisa dapet Terima kasih ya Bang Gue dong yang terima kasih Lu udah bisa bikin gue seneng banget Malam ini Jangan khawatir Bang Gue akan lakuin apa aja Buat abang seneng Asal Ini yang ngalir terus ya Bang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bagus. Bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya mungkin jodoh saya aja sampai disini Aisyah sendiri Kapan ingin menikah lagi? Saya Saya belum kepikiran Bang Jalan aja saya belum punya Aisyah Bagaimana kalau tiba-tiba Malam ini ada orang yang melamar Aisyah Aisyah mau gak? Saya terima nikahnya Aisyah binti Solihin Dengan mas kawin seperangkat alat sholat di Bertunai Jangan lupa like, share dan subscribe ya Andi, Lulu Bapak Bapak Ya Allah, kamu kenapa aku jadi telan kanannya kayak gini? Wah, kenapa bagi kamu campan-campan? Kamu ngapain disini? Kita disuruh sama ibu untuk lemis di jalanan, Pak Ashabfirullahaladzim Tegas sekali ibumu Kalau gak mau, pasti nih pukul Dan kita juga diancam untuk gak boleh makan Gak boleh pulang Kalau misalnya belum dapet duit banyak Ibu kalian sekarang ada di mana? Di rumah, Pak Yaudah, kita sekarang ke rumah ya Gak mau, ah Aku sama Andi mau ikut bapak Iya, iya Tapi kan kalian juga harus bilang dulu sama ibu Biar ibu gak nyariin kalian ya Bapak punya motor ya sekarang? Enggak, ini hanya motor kantor saja, Pak Yuk, kita jalan yuk Ibu macam apa kamu? Kamu itu bukan suamiku lagi Memang, aku bukan suami kamu lagi Tapi mereka, anak-anak kamu Kelakuan kamu benar-benar bejat Eh, jaga ya mulut lu Kamu gak berhak mengatur hidupku Gue mau ngapain, Kak, mau ngapain, Kak Itu urusan gue, tau Tapi kenapa mereka suruh mengemis? Mereka seharusnya sekolah Kalau lu mau mereka sekolah Bayar dong Kasih dong duitnya tiap bulan Sanggup gak lu? Sanggup gak? Andi, Luluk, yuk kita pergi Anak gue, anak gue kembalin Luluk, Andi Nggak bisa ikut ibu Luluk Andi Jangan bawa anak-anakku Mereka anak-anakku Mereka ikut aku Jangan bawa mereka Mereka anak-anakku Mereka harus ikut aku Ayo, Luluk Andi Gapasin Ibu Bapak Luluk mau ikut bapak Aku juga mau ikut bapak Andi juga mau ikut bapak Kamu dengarkan Mereka mau ikut aku Lepaskan anak-anakku Nggak bisa Mereka bukan anak kamu Kamu gak pernah harus mereka Ayo Ayo Luluk, Andi Ayo, Luluk, Andi Udah, Udah Udah, Udah Mereka masih anak-anak Mereka gak tahu apa-apa Bu Indun Jangan kecampur, Bu Indun Ayo Ibu yang sabar dulu Kalau bertengkar Dan ribut masalah seperti ini Anak-anak bisa teromah, Ibu Pak Arte juga jangan kecampur deh Ini usun gue semen lelaki Gak bertanggung jawab ini Ayo Masuk gak sih? Dengan gak apa Ibu bilang? Ayo, masuk Luluk, Andi Masuk, masuk 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 Bapak, Ibu Pak Yapto Yang sabar ya Mari Ibu Bapak, Bapak 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 Belum tidur, Bang Saya lagi kepikiran anak-anak terus Kamu mungkin gak percaya Ada seorang ibu yang begitu tega memperlakukan anak-anaknya seperti itu Apa gak sebaiknya Anak-anak kita yang merawat aja, Bang Kalau memang bisa itu kita lakukan, sudah saya lakukan Tapi mana mungkin Ani mengizinkan Bukan karena dia begitu mencintai anak-anak Tapi bagi Ani, Lulu dan Andi adalah sumber penghasilan dia Ini, kalau abang setuju aja ya Gimana kalau kita pindah rumah, kita pindah ke dekat tempat tinggal mereka, Mas Supaya kita bisa mengawasi mereka dan nantinya mereka kita sekolahin Ya, gak perlu bersebelahan sih, Bang Takut malah nanti jadi ribut Ya, beda gang aja Atau kita juga pasti bisa ngawasi mereka Kalau kangen, kita kan gampang ketemunya Bener juga apa yang kamu bilang, Syah Kamu memang istri yang baik Terima kasih ya Sekarang kita tidur ya, Bang Aku mau hidup tenang bersama anak-anakku Aku gak mau diganggu Ani, sekarang kita mempunyai kehidupan sendiri-sendiri Aku tidak akan mengganggu kehidupan kamu Iya, Mbak Saya janji Saya akan merawat anak-anak seperti anak-anak saya sendiri, Mbak Emangnya gampang apa ngurus anak? Saya tahu Saya memang belum punya anak Tapi saya janji, Mbak Saya akan merawat anak-anak sebaik mungkin Baik Kalau kamu keberatan Biar saya dan Aisyah yang mengalah Kami akan tinggal di gang sebelah Agar mudah bagi kami untuk ketemu dengan Andi dan Lulu Bagaimana? Terus bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak? Saya akan menanggung seluruhnya Tapi kamu berjanji Tidak akan memperkerjakan mereka sebagai pengemis jalanan Terima kasih telah menonton! Lumayan Duit SPP anak-anak Bisa saya telap buat bayar Tambahan cicilan TV Keren makanan banyak ya Abis itu, Umi antar kalian pulang Enggak, lu tidak mau pulang Lu mau di sini saja Andi yang mau tidak mau Adi mau tinggal sama Umi Aisyah Sama Bapak Bukannya Umi tidak mau, sayang Tapi yang kalian tahu Ibu kalian pesan Kalian harus langsung pulang setelah sekolah Tapi lu takut, Umi Kalau kita pulang Pasti kita disuruh ngemis di pasar Lu gak mau, lu capek Ya Umi Boleh kan Andi sama Kalau lu tinggal di sini Ya Umi Terus kalau di rumah Masih kita gak pernah dikasih makan Terus kalau nangis Kita mulai dipukul Boleh ya Umi Ya Ya udah Tapi kalau ibu kalian minta kalian pulang Kalian harus menurut ya Sekarang Abisnya makanannya Terus abisnya cuci kaki Ganti pakaian Langsung tidur ya Abang kerja seles, sayang Jangan lupa ya bang ya Ntar malam balik lagi dong Oh iya pasti dong Bang Tambah dong Nih Gue kasih lo Cukup? Cukup Makasih ya bang ya Ntar Ntar Jangan lupa ya bang Termalam Iya Luluk Andi Luluk Andi Hah Mana sih belum pulang Sialan Oh kemana tuh sama si Aisyah Brengsek itu Kalau terucapai belajar kan Gak bisa cari duit Kering di kantong gue Kuas aja Tau tuh perempuan itu ya Eh Mana anak-anak gue Mana Sabar mbak Anak-anak lagi tidur Apa Tidur Enak lu ya Gue didik mereka biar mandiri Lu malah manjain Enggak Mereka harus pulang Kerja cara duit Bukan anak-anakan Mana mereka Mereka bukan anak-anakan mbak Tapi mereka masih capek Karena baru pulang sekolah tadi Biarin mbak mereka istirahat dulu Di rumah ini Alah Jangan cari muka lu ya So baik lu So perhatian So manjain Mana anak gue Mana Mbak sabar mbak Mereka masih tidur Hah Mbak Anak Ayo bangun Ayo bangun Enakkan kalian ya Mbak Jangan bangun Saya yang salah mbak Bukan mereka Iya Memang kau belum salah Tapi ingat ya Mulai besok Kalau mereka pulang sekolah Harus diantar ke rumah Ngerti kamu Iya mbak Saya minta maaf Besok pulang sekolah mereka semua Saya anterin ke rumah mbak Tapi Aku Apa Melawan kamu Ayo pulang Pulang sekarang Ayo pulang Mbak Ya Allah Anak-anak susia mereka seharusnya sekolah dan bermain Masa anak-anak mereka benar-benar telah terlampas Sari kata-anak susia mereka Sari kata-anak susia mereka Sari kata-anak susia mereka Sari kata-anak susia mereka Hari ini Hari ini Kita cuma dapat sedikit Pasti kalau kita pulang Dimarahin sama ibu Yaudah deh Kita gak usah pulang Kita ke rumah bapak aja Tapi kan Kita bisa diseret lagi sama ibu Lalu, Andi Minya Isah Minya Isah Ini buat kalian Ini Lulu Makasih ya Umi Ini Andi ya Tapi kalian jangan bilang ya kalau itu dari Umi Ibu kalian pasti membutuhkan uang Dan mulai sekarang Kalian tidak usah lagi mengemis Kalau sampai ibu kalian memaksa kalian mengemis Kalian tidur aja di rumah Umi ya Nanti begitu maghrib Kalian pulang lagi ke rumah Umi akan taruh uang di gelas-gelas kalian ini Bilang aja tuh hasil mengemis kalian Ya, sekarang kalian pulang ya Yuk Sebentar lagi udah mau puasa Siapa yang nyakutan puasa? Aku mau dong Aku mau Tapi, gimana caranya ya? Ibu kan selama ini gak pernah nyakit puasa Terus siapa dong yang membangunin sahur? Gampang Nanti Umi membangun kalian ya Terus siapa yang nyakit puasa Assalamualaikum Mana duitnya? Katanya ibu guru Besok lulu disuruh bayar uang SPP, Bu Minta tuh Sama bapak kamu Tapi katanya bapak Uangnya udah dikasih ke ibu Duitnya udah abis Buat beli beras Bapak kamu juga Kalo ngasih duit selalu mepet waktunya Lagian kan bapak kamu tuh banyak duit Kamu tinggal minta juga dikasih Yaudah deh, Bu Saya permisi ke belakang ya Yaudah, sana Hei Sini kamu Kamu udah makan ya? Dimana? Tadi Tadi ada ibu-ibu Yang bawa roti Rotinya Banyak banget Abis itu Kita berdua dibagi Terus Kita makan bareng-bareng deh Yaudah deh, Bu Kita berdua Mau permisi ke belakang ya Kok Tampang mereka seger-seger ya? Entah, Nih Sialan Sial Jadi selama ini mereka nipu gue Harus berbeda-beda Jadi uang itu Kalian gak curiga Aisyah Jadi selama ini mereka Selalu istirah siang disini Awas aja Bagus ya Jadi selama ini lu yang ngasih uang ke anak gue Hah? Maksud lu apa? Mau jadi pemberani? Hah? Mau jadi pembela? Maksudnya bukan begitu Apa? Kasih sama anak gue Eh, denger ya Gue ini ibunya Gue tau cara mendidik mereka Mereka gak boleh dimanjain Biar besar yang gak ke sepalah Tau Ayo Ayo sekarang pulang Awas lu ya Kalau besok kamu kesini lagi ya Ibu gak akan tinggal Diam Ayo cepat Aku mau Aku mau Aku mau Cepat Aku mau Tuh Tuh Sendiri kan Anak gue jadi manja seperti ini Gagara lu Hah? Ayo cepat Nangis dulu Diam Ibu kan udah bilang Ibu gak suka Kamu suka Tau gak Astagfirullah Mohon ya Allah Lindungi anak-anak itu Ani memang keras Susah dirubah Capek bicara sama dia Dan dia tidak bisa diajak bicara baik-baik Bang Abang sekarang mau kemana? Mau ke rumah Ani Dia harus dikasih pelajaran Bang Sabar Bang Sabar Ini ujian buat kita Kita harus bisa menahan emosi kita Bang Saya gak mau Kalau anak-anak nanti jadi sasaran Sebentar lagi bulan puasa Dan anak-anak bersemangat sekali Pengen ikutan puasa Alhamdulillah Saya memang ingin mengajari Mereka sejak Dini berpuasa Tapi selama mereka masih tinggal bersama ibunya Mana mungkin mereka bisa berpuasa? Ani gak pernah mengajari mereka agama Tenang aja Bang Saya akan ajarin anak-anak mengaji Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Assalamualaikum Lalu Andi Lalu Andi Saur sayang Ini makanan untuk sahur kalian Makasih ya Umi Umi pulang dulu ya Selamat sahur ya Assalamualaikum Di, namun di, katanya mau ikut puasa Sahur yuk, tadi Umi Aisyah ngasih kita makanan Yuk Kita cuci tangan sama cuci muka Mereka memang anak-anak yang hebat Saya berharap Bulan Ramadhan ini bisa membawa perubahan dalam kehidupan mereka Juga kehidupan kita Syah, kamu kenapa Syah? Aduh Maaf Bang Kamu gak enak badan? Gak tau, rasanya saya muang sekali Jangan-jangan, kamu hamil Saya sudah telat dua minggu Bang Tapi saya belum cek Mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan pada kita ya Bang Supaya kita bisa menimak anak kita sendiri Kalau seandainya nanti kita punya anak sendiri Apakah kamu masih bisa mencintai Lulu dan Andi? Insya Allah Bang Saya sudah menganggap mereka seperti anak saya sendiri Alhamdulillah Kita sholat yuk Kamu kuat gak puasanya? Kuat Biasa Bapak risau hari sekali Kak Lebaran Ibu beli baju gak ya buat kita? Gak tau deh Ada apa sih? Ganggu aja Maaf Mbak Saya mau ngasih ini untuk anak-anak Apaan nih? Tumben? Bukaan puasa untuk anak-anak Mbak Sekalian Saya meminta izin Mbak Gimana kalau selama bulan puasa ini Anak-anak tidur di rumah kami Supaya Bisa berpuasa bareng-bareng kami Lu jangan sok ngajarin anak gue ya Kayak lu bener aja Kalau anak gue tidur tempat lu Siapa yang cari duit? Gak ada Permisi Mbak Saya pamit pulang dulu Saya Abang pulang dulu ya Iya Bang Tapi jangan lupa ya Bang ya Kemesin Kak Kemesin Dah Kak Budok Maghrib jam berapa sih? Masih lama gak? Kamu lapar ya? Sementara lagi kok Sayang kalau sampai bocor Ini kan udah sore Kalau ibu gak masak Gimana? Kita buka puasa makan apa dong? Gimana kalau kita makan di rumah ini Aisyah? Jangan Nanti kita dimarahin sama ibu Kasian kan Bumi Aisyah sering dimarahin sama ibu Yaudah sekarang kita pulang aja yuk Assalamualaikum Ya Masuk Bagus Tumben Ibu kok masak? Siapa yang masak? Ini semua dikirimin sama istri bapakmu itu Umi Aisyah Hmm Yaudah Capek kan? Taper kan? Nih makan nih Tuh tahu Ayam Tuh Tapi kan kita puasa bu Aduh Puasa segala Hmm Emang tuh puasa bisa bikin kamu kenyang Bikin kamu kaya Enggak kan? Udah deh Gak usah puasa Kalau sakit gimana? Siapa yang repot? Siapa yang pusing? Ibu juga kan? Siapa lagi yang cari uang buat ibu? Gak ada Alhamdulillah Kita telah menyelesaikan puasa hari pertama Bagaimana dengan anak-anakmu? Mereka sangat bersemangat Bang Dan saya yakin mereka pasti kuat Tadi juga saya sudah mengirimkan makanan Kamu memang istri Dan ibu yang baik Anak-anak akan bahagia Kalau memiliki ibu seperti kamu Kamu hamiah? Horeng rumah Kita buka unit Wah Kok habis kah? Rasanya tadi masih banyak deh Ibu Makanan yang dari Umi Aisyah Tadi buat buka puasa Dimana bu? Habis Terus kita bakal apa dong? Yaudah salah sendiri Siapa yang suruh nolak Ibu kan udah tawarin Daripada gak habis Mubazir Ya ibu habisin Yaudah jangan nangis Berisik Ibu kok tega banget sih sama kita bu Kita kan lapar Yaudah Tuh Minum air putih yang banyak Sampai kenyang Ibu mau pergi Bismillahirrohmanirrohim Udah di Nih minum Kau keterin puasanya Bismillahirrohmanirrohim Kau keterin puasanya Kau keterin puasanya Allah 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 Assalamualaikum Abang serius kan? Serius Tapi kan masa Hubungan kita gini-gini terus bang Kapan dong Kapan dong Abang ngawinin gue Nih Lu sabar deh Kalo gue udah nyeriin bini gue Gue pasti deh bakal ngelamat lo Bener Aduh Aduh Apaan sih Apaan sih diperkuan Bagus ya gue ya Bagus ya Lihat dong Anak di rumah sakit Gue pentang panting ke dokter cari obat Eh lu asik-asik gak sama perempuan gak sama ini Apaan coba lu Jangan ramir sini dong Malu sama orang Eh lu dah tau bangga bukan tau diri ya Bukan yang isap Ingat anak pengeraman ada lima Bukan yang isap lu ya Dasar gater juga lu ya Siap Ada anak putin Cokong 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 Aduh Pasir Pasir Abang pulang Abang 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 Sadaqallahul Adi Sekarang Kalian ikutin Umi ya Kita sama-sama doa untuk orang tua Bismillahirrahmanirrahim Allahumma firli Wali-wali daya Warham humma Kama robbayani Solirum Ya Allah Ampunlah dosa-dosa kami Dan juga dosa-dosa kedua orang tua kami Sayangilah mereka ya Allah Seperti mereka menyanyi kami di waktu kecil kami Amin Umi Memang orang tua yang jahat seperti ibu harus didoain Bagaimanapun juga Dia dari ibu kandung kamu Dan sampai kapanpun Kamu harus tetap sayang Dan mendoakannya ya Umi ngaji dulu ya sayang A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alif lamin Dhalikau kitabu laroi bafi Hudalil muttaqin Masya Allah Bang Bang Ini Ini gimana bang Anak-anak pada tidur Saya gak tega bangunin mereka bang Yaudah gak apa-apa Biar mereka tidur disini Tapi nanti mbak Ani pasti marah Kalau anak-anak tidur disini Yaudah kamu tenang aja Biar saya bicara sama Ani Ya Saya pergi dulu ya Iya bang Ani Ani Masa jam segini udah tidur sih Pak Yaptok Pak Bu Indun Waninya pergi pak Tau gak buaya kira-kira kemana Saya gak tau pak Terima kasih bu Iya Mari cepat Mari Sial banget jari ini Udah gak dapat duit Diomelin bini orang lagi Ani Luluu Lulú Lulú Ani Lulú 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 Ani Lu, Ani Mana sih tuh Pasti mereka tidur di rumahnya Aisyah Awas ya, mesok Kita masih boleh main kesini kan Ya boleh dong sayang Anak Umi ini kan adik kalian juga Asik, Andi bakal punya adik Sekarang waktu imsak sudah tiba Sekarang kita berdoa ya Bismillahirrohmanirrohim Lawaibu Lu mau tinggal disini ya Ya, Bapak juga kepengen Kalian bisa ada disini terus Tapi ibu kalian kan gak mengizinkan Kenapa? Ibu kalian itu sangat sayang sekali sama kalian Jadi dia tidak mengizinkan kalau kalian tinggal bersama kami Kalau sayang, kok kita gak diizin makan? Terus setiap hari kita pasti dimarah-marahin Oke, sekarang kita sholat subuh duduk ya Kita siap-siap untuk sholat subuh ya Eh, mana anak-anak gue? Lu sembunyiin Lu mau curik? Hah? Ibu? Siapa yang mau menculik, Mbak? Mereka... Allah, banyak omong lu Sobaik loksop perhatian lu Masa tukang rebut Udah ngerebut laki gue Sekarang anak-anak gue lagi lu rebut Hah? Bukan begitu, Mbak Apa lu? Ngelas lagi lu? Pas lu guna-gunain anak-anak gue kan? Biar menarik perhatian sama lu? Ya kan? Tadi malam itu, Bang Nyapto udah ke rumah, Mbak Mengasih tau kalau anak-anak ketiduran di sini Tapi Mbaknya gak ada Pintur lu nyari alasan Awas! Ani! Lalu! Ani! Bapak! Itu, itu Pak Dengamu Ya, ya udah, udah Kalian tunggu di sini ya Ani! Apa-apaan sih kamu? Pagi-pagi udah bikin ribut Ini bulan puasa Bodoh aman sama bulan puasa Mana anak gue? Ani! Ani! Kau patik jangan lihat ya Ayah pulang Pulang sekarang Aisyiman Ani! Ani! Kau bapa-bapa ini Oh, dah Kau pulang Aku bapa-bapa ini Lepaskan! Pulang! Ani! Ayah! Ayah pulang! Badan aku! Bersiqamu! Ayah! 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 Kerja! Ayah! Bersiqamu! Kamu ketaraluan Gak punya perasaan Kamu yang gak becus Apalagi bini kamu Tunggu so pintar So bener Luluh! Luluh! Adik-adik Ini gara-gara Kamu majahin mereka Justru sikap Kamu yang keras Membuat mereka kabur Mas Yoh! Ayah! Kamu masih Tengah yang Kamu Abang Rad Diet Tengah Luluk! 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 Andi! Puas kamu! Ini semua gara-gara kamu! Apa yang kamu inginkan dari anak-anak kita? Maju, Pak! Andi! Kamu harus tabah. Ingat, ini semua cobaan dari Allah. Tapi mereka anak-anak yang baik. Anak-anak yang penurut. Dokter, bagaimana dok keadaan anak-anak kami, dok? Alhamdulillah, tidak apa-apa. Mereka hanya mengalami benturan ringan, dan lukanya juga tidak cukup parah. Hanya pingsan, karena shock, dan sekarang mereka sudah siuman. Alhamdulillah. Silahkan, Pak. Bang, sudahlah. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandung dari anak-anak. Tidak, Isa. Saya tidak akan membiarkan dia menyiksa anak-anak saya lagi. Alhamdulillah, Terima kasih. Bang Sanit. Bang, ingatkan sama janjinya? Janji apa? Bang Sanit kan janjinya mau ngawinin gue. Kapan gue ngomong gitu? Abang, kok gitu sih? Takut ya sama bini. Sorry nih. Abang katanya bininya mau dicerein. Rugi gue nih. Warisan bapaknya tuh gede banget. Lu tau gak? Tanah dia tuh hektaran di kampungnya. Lu tau rumah gue yang gue tempatin itu? Itu rumahnya bini gue. Kalau dia gue cerein, ya gue gak dapat apa-apa dong. Sudah, gue capek. Gue mau pulang. Bang. Mas Sanit. Mas Sanit. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini ya. Alhamdulillah. Besok, Andi yang mau sekalian dulu ah. Tangan Andi masih sakit nih. Iya. Yaudah, besok kalian istirahat aja dulu ya. Umi, kalau lebaran, Andi pengen baju baru dong. Sebentar ya. Kalian tau gak? Umi sudah punya baju baru untuk lebaran kalian nanti. Nih. Yang satu untuk Lulu. Makasih, Umi. Dan ini untuk Andi. Ini Umi sendiri lo yang jahitin. Makasih, Umi. Suka gak? Suka. Asik, Adi punya baju baru. Makasih, Umi. Lu seneng deh punya ibu kaya, Umi. Sanit, dimana lo? Tak ada lagi buaya lo. Aku belum tinggal ikut. Sanit, keluar. Aku akan terima begini. Sanit. Di mana lo? Sanit. Sanit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!